Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo Sasselopers Berjumpa lagi dengan saya Resi Di live kali ini saya akan membuat Kek tape ini Sebelum masuk ke proses pembuatannya Kita lihat dulu bahan-bahan Nah disini menggunakan 150 gram margarin Ada setengah sendok teh garam Ada 125 gram gula pasir Ada 150 gram tape singkong Ada 75 gram santan kental instan Ada 3 butir telur Ada 175 gram tepung terigu protein sendang Disini juga menggunakan setengah sendok teh baking powder Dan untuk bahan taburannya disini menggunakan 20 gram kenari yang sudah diiris panjang Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat cake tape Sekarang kita langsung masuk aja ke proses pembuatannya Oke Sasselopers jangan lupa untuk aksen ya Karena kita pengen tau Sasselopers nontonnya dari garaman aja Dan kalau kalian mau ditanyakan seputar resep yang kalian sedang dibuat atau di luar gue juga boleh banget Langsung aja tanya di kolom komentar Nah ini yang pertama dilakukan apa dulu nih Kak Resi Nanti kita akan mengocok batternya dengan gula Tapi sebelumnya disini kita haluskan dulu tape dan juga santan Tadi kita menggunakan 150 gram tape singkong Yang sudah dibuang seratnya Dan disini ada 75 gram santan kental instan Nah kalau Sasselopers mau buat cake tape Disarankan untuk memilih tape nya itu yang lembek Jadi supaya dia tuh aromanya lebih keluar dan lebih mudah hancur Oke guys I'm glad you've been done Nah lalu selanjutnya kita akan mengocok sih Nah telah Kok ini udah ada yang aksen nih Kak Resi Ada dari Padang, ada dari Depok dan juga dari Kalibatan nih Kak Resi Halo Sasselopers semuanya Selamat bergabung Kali ini kita sedang mau buat cake tape Nah ini baru masuk ke proses tahap awam Tadi yang kita masukkan disini ada gula pasir dan juga garam Nah ini kita koncok sampai ke putih Nah ini kita masukkan disini ada gula pasir dan juga garam Nah ini kita potong sampai ke putih Nah ini kita justified kalau tidak mau pakai santun ada penggantinya tidak ya nanti kita coba bisa menggunakan bibit aja jadi kalau mau pakai santun bisa juga pakai bibit aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini bisa dilihat margarinya itu kalau sudah lembut warnanya akan lebih besar dari warna yang sebelumnya selanjutnya kita masukkan lape yang tadi sudah kita blender dengan si santan nah buat social lovers kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis aja di kolom komentar sebelum live nya berakhir ya social lovers selanjutnya kita kocok banget kita masukkan telur satu ke satu jadi kita masukkan telur satu ke satu agar adunannya tidak terlalu meket Nah ini sedikit aja Jadi supaya adonannya itu tidak terlalu Enceh Dan yang terakhir baru kita masukkan tepung-tepung dan juga di-trip-power Nah ini bedanya kalau bikin kek tape ya karena masih bisa dikocok dengan mixer nih Mungkin kalau kek biasanya kan kita Apalagi kan kalau yang sepong kek ya itu kan habis becok telur kan biasanya gak boleh langsung menggunakan spatula ya Kak Indri Gak boleh pakai mixer lagi ya Kak Res Nah ini udah ada yang ngapain lagi nih Kak ada dari Ranteco hadir Terus juga ada dari Batam dan Parek-Pare Sulawesi Selatan Halo Sase Lopers semuanya Oh ya Kak Indri, kek tape ini bisa banget Jadi kalau misalnya Sase Lopers lagi pengen cari menu untuk hantaran Di bawah Rp50.000.000 Nah ini bisa jadi salah satu pilihannya Karena ini sebenarnya kalau kek tape itu pasti semua orang udah tahu ya Kak Resi Cuma ini kalau misalnya mau buat bikinnya banyak tuh ya Bagi-bagi-bagi Bisa banget bisa salah Jadi salah satu pilihannya Ini juga bikinnya mudah banget lagi ya Kak Resi Iya mudah banget Dan jangan lupa sebelum Sase Lopers mengadon adonannya Itu jangan lupa untuk panaskan ovennya terlebih dahulu Jadi nanti kalau keknya udah selesai diadon Jadi selanjutnya langsung kita masuk ke dalam oven Jadi si keknya itu gak nunggu lama-lama di luar ya Kak Resi Dan di sini kita menggunakan loyang 24 x 12 dan tingginya itu 4 cm Nah ini udah dioles margarin dan dialas ketatelati ya Kak Resi Jadi supaya nanti adonannya itu tidak menempel ketika matang Nah buat Sase Lopers di rumah nih mungkin sebagian udah ada yang mendekati jam buka puasa ya Kak Resi ya Karena nih kita kan nontonnya sebaru-baru Indonesia ya Iya bener Kak Indi Nah ini udah tercapai Kurang lebih sambil gak bergurit gitu kali ya Kak Resi nonton lapinya sampai selesai nih Dan siapa tahu juga nanti bisa diprocekkan di rumah Ya bener banget Nah ini udah jadi Selanjutnya langsung aja kita tuang Wah ini mudah banget sih ya Kak Resi Karena ini kita bentar banget Udah jadi nih keknya Tinggal dikocok semua jadi satu ya Kak Indi Satu persatu semua jadi Nah mungkin biasanya apa sih Kak kalau misalkan bikin kek sape tuh tapi Bantet biasanya yang perlu diperhatikan tuh di bagian mananya nih Mungkin pada saat proses pengocokan atau juga dari pemilihan dari si tapenya nih Kak Indri Jadi kalau misalnya dia tapenya yang Atau kalau mau pilih juga tapenya jerman yang terlalu basah banget ya Kak Indri Karena nanti dia tuh tapenya berat Jadi nanti membuat cake-nya itu dia bisa jadi butter Jadi nanti panggungan air lebih terlalu banyak Nah ini selanjutnya kita open di suhu 180 derajat 180 derajat selama 45 menit Dan sebelumnya kita paburi biji kenari Nah ini untuk panggungannya juga bisa jadi variasi ya Kak Indri Iya kalau misalnya saselopers pengen digantiin menggunakan almond atau kaca itu juga bisa banget Biasanya sih yang nge-trend tuh pakai keju nih Kak Indri Pakai keju gitu kan ya Nah buat saselopers rumah kalau yang ketinggalan nanti video live-nya akan diputar selama 1x24 jam di Instagram Sajian Sedap Tapi kalau masih ketinggalan juga nanti videonya akan ada di YouTube channel Sajian Sedap Nah ini kita lagi tinggal nunggu cake tapenya ngantong di saselopers Tapi tenang aja Nah kita sudah ada cake yang sudah di deck Nah tuh jadi cepet kan saselopers ini dijamin mudah banget dan jangan lupa untuk praktekkan di rumah saselopers Nah nanti kalau mau rasa lengkapnya itu akan ada di unggul atau tabloid saji edisi 446 nih saselopers Di rubriknya cake under Rp50.000 Nah itu tadi bahan-bahan apa saja dan bagaimana proses membuatkan cake tapenya mudah banget kan saselopers Dan tadi proses penggoyokannya pun juga tidak terlalu lama Jangan lupa untuk ditonton teki di rumah ya Dan terima kasih untuk yang sudah menonton live kita sampai selesai Bye bye selamat menikmati